Halo semuanya, selamat pagi, bagaimana Anda melakukan hari ini? Saya harap semua orang baik dan baik. Selamat melihat Anda lagi. Tapi malah kita tidak melihat secara langsung, tetapi melalui video. Saya harap Anda mendapatkan video dan melihatnya berhati-hati seperti yang saya menyebutkan di grup. Ini adalah situasi yang berlaku di buffet atau banquet di pesawat kruis. Dan itu berlaku di kruis di Disney. Itu berlaku di mana saya berjalan beberapa tahun lalu. Untuk memberi Anda idea bagaimana ini berlaku untuk berjalan di buffet. Dalam video, seperti yang Anda lihat, ada banyak makanan. Ada banyak orang yang datang untuk menikmati sarapan dan sarapan di buffet. Biasanya, bufet berjalan untuk sarapan dan sarapan. Dan kami juga mempunyai waktu makan malam. Dan untuk beberapa tempat, kami juga mempunyai makan malam. Tetapi ada banyak tempat untuk makan malam. Dan kami juga mempunyai waktu beberapa tempat untuk makan malam. Contohnya, ketika kami mempunyai perjalanan, kami mempunyai bufet. Kadang-kadang kami juga mempunyai bufet malam. Kami juga mempunyai perjalanan yang terjadi pada pesawat. Jadi, seperti yang Anda lihat, bufet adalah tempat yang paling favorit. Untuk kebanyakan kami. Karena mereka bisa datang setiap saat mereka suka. Dan mempunyai makanan sejauh yang mereka bisa. Tanpa perlu menunggu. Karena di restoran, kadang-kadang mereka mempunyai makanan. Mereka perlu menunggu untuk menunggu. Selama beberapa waktu di bufet. Mereka sudah siap. Jadi, semua yang mereka perlu melakukan adalah mempunyai apa saja yang mereka suka. Dan menikmati sejauh yang mereka bisa. Jadi, tidak terlambat. Oke. Jadi, kembali ke video ini. Ini beberapa pertanyaan. Jadi, saya ada tiga pertanyaan untuk Anda. Untuk menjawab. Kami akan berbincang pada hari Sari. Setelah ketika kita berjumpa. Oke. Pertanyaan yang pertama. Apa nama bufet? Oke. Oke. Once again. What is the name of the buffet? On the video. So, that is question number one. Number two. During breakfast time. There are lots and lots of food. Can you please tell me. Five. Five. Five items. That was served on the buffet. Yeah. Write down. Note. Five items. That you can find. During the buffet. During the breakfast time. Okay. And then question number three. You remember in some part of the videos. They were having lunch. They were having lunch. During that lunch time. The guest named Eric. He was having a plate of lunch. Please. Tell me. What did Eric had for lunch? Yeah. On the plate. There was lunch item. On the plate. And he was having this and this and this. Please. Let me know. What did Eric had for lunch? Okay. So, this is the first task. That I give you through a video. Okay. Next time. I will ask you to make a video. And we're gonna share it on the group. Alright guys. Thank you. That's all for now. Looking forward to see you again on a class. On Monday. Monday. I think it's 30th of the. Yeah. 30th of September. Yeah. See you guys. Nice to see you again. We'll see you in the classroom very soon. Have a good day. Bye. Bye.